Saksi Yesus, untuk mempersiapkan diri untuk kedatangan yang kedua kali lagi. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang berkenaan kepada Tuhan. Tapi kita tidak punya kuasa itu. Tapi apa yang terjadi ketika murid-murid Tuhan Yesus itu dipenuhi dengan orang-orang? Mereka berubah, mereka berubah. Mereka berubah, mereka berubah. Kalau kita baca dalam kisah Rasul Fatsa yang kedua. Ketika sudah dipenuhi oleh roh kudus. Mereka terus berani berkata-kata dan dia berkotbah. Dalam waktu lebih kurang lima menit. Tiga ribu orang itu dicamah hatinya dan menyatakan diri untuk bertawan. Dia hidup berkenaan kepada Tuhan. Bagaimana pelayanannya? Dipenuhi dengan mucisa. Ketika ada orang yang lumpuh sejak lahir. Rauh kudus itu bekerja, lalu orang lumpuh itu disembuhkan. Sifat-sifatnya berubah. Yang tadinya egois, menjadi orang yang bisa menampuni dan hidup berkenaan kepada Tuhan. Hari ini juga Tuhan berkata. Aku akan mencurahkan rohku. Ke atas semua manusia. Dan mereka menjadi saksi-saksiku. Mereka memiliki kuasa untuk hidup benar. Untuk hidup berkenaan kepada Tuhan. Untuk hidup berkenaan kepada Tuhan. Untuk hidup bisa mempersiapkan diri. Untuk kedatangan yang kedua kali nanti. Untuk kedatangan yang kedua kali nanti. Sedara, pada waktu kita membuka hati kita. Untuk rauh kudus turun memeluhi kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang berubah. Bagaimana kita bisa mengalami dipenuhi rauh kudus itu. Dan menerima kuasa itu. Lalu kita melihat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus berkata demikian. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai kamu dipenuhi oleh janji Bapak. Pada waktu itu, murid-murid itu begitu bingung. Kenapa? Karena Tuhan Yesus akan naik ke surga. Mereka baru saja bersuka cita. Yesus bangkit, tapi tiba-tiba sudah mau pergi lagi. Jadi sebetulnya mereka sangat ketakutan. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, Kamu jangan pergi dari Yerusalem. Tunggu sampai dipenuhi lhoh kudus. Kenapa? Yesus berkata begini, Kalau kamu tidak dipenuhi lhoh kudus dulu, Nanti aku pergi, Kamu akan menyangkal aku lagi. Kamu tidak akan tahan dalam percobaan-percobaan yang ada di dunia ini. Tunggu sampai kamu dipenuhi lhoh kudus. Jadi menuhi kuasa dari tempat yang ada di sini. Maka nanti kamu akan jadi saksiku. Di Yerusalem. Judea. Samaria. Sampai keujung bumi. Saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Mereka berdoa bersama-sama dengan sehati. Mereka minta supaya dipenuhi dengan roh kudus, dengan kuasa itu. Mereka tidak tahu apa itu roh kudus. Mereka tidak tahu apa yang namanya dipenuhi roh kudus. Mereka tidak tahu apa yang namanya dipenuhi kuasa. Tapi mereka cuma percaya. Mereka berdoa bersama-sama. Apa yang terjadi, Saudara? Sehari mereka berdoa. Pasti mereka berdoa. Bapak, penuhi dengan roh kudus. Jadi, mereka berdoa. Bapak, penuhi dengan roh kudus. Penuhi dengan kuasa. Supaya kami bisa jadi saksimu. Supaya kami bisa hidup benar. Supaya kami bisa hidup benar. Supaya kami bisa hidup berkenan kepadamu. Penuhi dengan kuasa. Mereka cuma tahu kalau dipenuhi dengan roh kudus. Mereka akan jadi orang yang berkuasa. Mereka hanya tahu. Mereka hanya tahu kalau dipenuhi roh kudus. Mereka akan berubah. Mereka hanya tahu kalau dipenuhi roh kudus. Mereka akan semangat berjalan. Saya membayangkan ketika mereka berdoa. Mereka bingung kita ini sudah dipenuhi roh kudus belum ya? Karena kita tidak tahu yang namanya dipenuhi roh kudus seperti apa. Saya percaya akhirnya mereka sepakat begini. Tapi kalau misalnya kita itu belum berubah. Kalau belum ada sesuatu yang menyalah-nyalah dalam diri kita. Kalau belum ada sesuatu yang membuat kita semangat dan powerful. Maka itu tandanya kita belum dipenuhi roh kudus. Nah, ini mungkin akan berdoa. Mereka masih belum berdoa roh kudus. Mereka sepakat. Betul, itu betul. Dia bilang, eh, doa, doa. Karena rohani Yesus katakan, kamu akan menerima kuasa kalau roh kudus turun ke atas kalian. Jadi kalau rohani yang kita masih biasa-biasa, tanda-tanda kita belum dipenuhi roh kudus. Apalagi kalau kita... Kalau kita mungkin masih suka sakit hati, marah, kesel, dendam. Nah, itu mungkin kita akan berdoa roh kudus. Nah, kita masih kalah dalam percobaan di dunia-in. Kita masih kalah dalam percobaan di dunia-in. Kita sepakati tanda-tanda itu belum dipenuhi roh kudus. Oke? Kita sepakati tanda-tanda itu belum dipenuhi roh kudus. Oke? Mereka bilang, oke. Oke. Akhirnya apa yang terjadi sudah? Kita doa, doa, doa. Mereka berdoa, sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, selain tahu sepuluh hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tiba-tiba dikatakan di ruangan di mana mereka berdoa. Tiba-tiba terdengarlah tiupan seperti bunyi angin keras. Tiba-tiba mereka dipenuhi roh kudus. Dan apa manifestasi? Tiba-tiba mereka dipenuhi roh kudus. Kalau mereka dipenuhi roh kudus, Apa yang terjadi? Hanya hibi-tiba-tiba di kata-kata dalam bahasa-bahan yang mereka tidak mengetik? K harmai ini WATON PAGIKALAHKALAHา Terima kasih telah menonton. Kata-kata seperti itu. Dan orang-orang lain melihat. Dan mereka lihat, Wah, apa yang terjadi itu? Dan orang-orang lain bilang, Wah, mabuk, mabuk. Ada yang bilang, Mungkin gila, gila. Ada yang bilang, Kesurupan, kesurupan kemasukan setan. Oh, saudara mereka, Mereka begitu semangat. Mereka begitu antusias. Dan mereka begitu kuat. Dan mereka begitu kuat. Oh, saudara, akhirnya orang-orang berkata, Wah, itu tidak benar itu. Dan orang-orang berkata, Eh, itu tidak benar itu.